Pas kamu sakit kayak begini, kamu nggak bisa main klub nih? Banyak tinggalnya kamu nggak teman-teman kamu? Banyak kok. Ditinggal juga nggak? Apakah dari pihak sepak bola atau pemerintah ada pembantu nggak sih? Kalau bantu nggak mungkin saya jual, Mbak. Pernah nggak merasa putus asa atau ingin? Empat kali. Bunuh diri sudah mau empat kali, Mbak. Halo, Kurnia. Halo, Mbak Aziza. Halo, Mbak. Jadi, Kurnia, bagaimana kesehatan kamu? Kalau kesehatan, Alhamdulillah baik, Mbak. Tapi untuk penglihatan yang agak bermasalah. Bermasalah. Nah, katanya ada nama penyakitnya yang sangat-sangat langka. Ya kan? Nama penyakitnya apa untuk mata ini? Nah, itu dia, Mbak. Saya belum juga dikasih tahu soalnya. Cuman dibilang penyakitnya penyakit langka, cuman nama penyakitnya saya belum tahu. Nah, kalau saya Google di berita, ada nama muncul ya namanya. Kalau depannya apa ya? Papi... Apa namanya? Cukup saya dicukkan nama medisnya apa ya? Tapi kalau fisik sih, Alhamdulillah sehat sih, Mbak. Fisik dari awal ya. Dari awal. Apa adanya nama penyakitnya? Nggak pernah. Papiledema. Papiledema. Pernah dengar nggak sih, Papiledema itu apa? Belum sih. Jadi dokter nggak pernah bilang kepada kalian bahwa kurutnya itu kena penyakit, Papiledema itu nggak pernah. Nggak. Jadi dokter bilangnya apa? Penyakit langka. Penyakit langka, cuman... Langka gitu saja. Langka, tapi juga nggak tahu. Maksudnya dari mana sumbernya gitu. Awalnya itu. Gejalanya apa gitu. Karena nggak ada gejala apa-apa sih, Mbak. Kurutnya, saya mundur dulu deh ya dari penyakit ini. Kamu sudah berapa lama bermain, Pak, bola secara profesional? Secara profesional, saya main dari 2008 sampai 2017. Kira-kira hampir 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun itu, pernah nggak kamu kena segera khusus ke area mata? Nggak pernah. Nggak pernah. Kamu kan goalkeeper, kan? Tapi nggak pernah nyudut bola apa gimana? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tidak ada pernah, apa namanya, geluhan bahwa eh kok matasnya kunang-kunang apa jatuh? Tidak pernah sama sekali. Nggak, sama sekali. Jadi, pertama kali mulai menyadari ada masalah itu kapan? Masalah kita dadakan. Dadakan, Mbak. Jadi, kayak saya tidur, bangun muntah, terus pagi, siang udah mulut. Langsung. Kamu pas pulang ke rumah, kamu makan, main sama anak-anak. Sore masih latihan Muay Thai. Tidak ada hatupun. Gangguh pun juga. Pusing, nggak ada. Demam gitu, nggak ada. Nggak ada. Rasa nggak pengen makan malam, normal. Makan normal itu, abis makan malam bareng, malah. Itu tahun berapa? 2017. 2017 Agustus. Semua normal. Normal. Oke. Dan dokter sama itu tidak pernah ada bilang, oh ada penyakit aku, tidak ada sama sekali. Terus kamu bilang kamu tidur? Tidur. Tidur. Tidur, pas penyakitnya tidur, terus saya bangun tiba-tiba kayak kaget, muntah. Seberapa itu? Kakak sama kakak. Perkirian itu muntah itu setengah satu atau jam satu. Subuh, jadi panah lagi. Setelah mitnay. Kamu bangun muntah? Muntah. Terus saya tidur lagi jam satu. Sorry, pas kamu bangun jam satu itu, matanya masih bisa melihat? Sehat, masih sehat. Cuma muntah saja? Muntah saja. Terus jam setengah tujuan itu, saya muntah cuma enggak sebanyak, cuma kayak mual mungkin ya. Terus jam sebelah setengah dua belasan, kayak tirai, mata saya kayak tirai ditutup. Ini nyambat bentuknya maksudnya, awalnya, awal kejadiannya itu enggak langsung blek gitu. Jadi kayak tirai dulu ditutup sedikit, dibuka lagi langsung blek. Jadi kayak ada sesuatu di depan mata kamu. Kayak jalan gitu. Itu dua mata atau satu mata? Dua. Dua, langsung kayak jalan. Kayak begini gitu? Jam setelah pagi kamu bangun, kamu tadi bilang berapa kali muntah, Terus tiba-tiba ada kerasa sesuatu yang... Muntahnya jam satu malam. Tapi ada jam tujuh pagi muntah-muntahnya. Jadi tiba-tiba bangun ada sesuatu yang kayaknya menutupi kayak begini. Itu enggak pernah sebus setelah itu. Enggak pernah. Terus tirai tambah-tambah tebel tirainya? Jadi tirai satu kali. Sekali aja begitu aja. Terus? Terus sekarang? Sekarang? Ya, seperti ini. Apa seperti ini? Kayak cuman melihat. Kayak cuman di ujung jadi kayak orang juding atau jering. Ujung dikit. Dikit ujung. Di ujung kan sebelah kanan. Kamu enggak bisa melihat? Itu cuman lihat sedikit tapi cuman kayak bayangan aja. Oke. Saya bisa tanya maaf ya. Baik. Kamu bisa lihat angka saya sebut apa ini? Kalau di sini enggak. Enggak bisa? Tapi kalau saya di sini... Gerakan itu banyak lagi-lagi itu sehat. Jadi kalau saya lihat di sini angka ini bisa lihat enggak? Enggak. Enggak bisa? Tapi gerakan saya tahu. Gerakan tahu. Tapi kalau baca di sini sekarang... Baca enggak? Nonton juga enggak bisa. Enggak bisa. Oke. Ketik kamu pagi-pagi jam 11 melihat mata itu tiba-tiba sesuatu yang aneh. Itu kan aneh pasti kan? Benar. Kamu kasih tahu kepada istri. Iya. Kalau ada keluarga dulu jadi kayak... Kirai... Maaf ya mbak? Saya cerita. Jadi kayak tirai. Terus kebuka. Terus pas ketutup-tutup saya bilang... Kok enggak kelihatan ya? Dipikir keluarga bercanda. Terus kebuka lagi kan? Enggarnya. Kebuka. Terus tiba-tiba ketutup lagi sampai tiga kali. Dan tutup satu kali. Oke. Terus apa terjadi nih? Setelah hidup apa-apa? Apa kamu lakukan? Aku langsung lari ke... Semeka. Lari ke Semeka. Oke. Semeka di Malang. Karena posisinya kan kita masih di Malang. Terus? Ke Semeka. Terus dokter bilang... Suruh dirawat dulu. Oke. Biar tahu ada apa-apanya. Dirawat ke rumah sakit. Salah satu rumah sakit di Malang. Selama enam hari. Dengan lima dokter spesialis. Spesialis mata. Spesialis otak. Dan lain-lain. Sampai akhirnya kita disuruh pulang. Karena enggak ada diagnosasi. Di MRI-nya? Ya udah. Sampai cuci darah. Cuci darah pernah. Sampai ngelakuin cuci darah. Sampai ngelakuin cuci darah. Cuci darah pernah, Mbak. Maksudnya pengen tahu ada apa. Sampai kita pulang ke Jakarta. Terakhir kita DSA di RSJR. Sudah enggak ada apa-apa. Sudah enggak ada apa-apa. Sudah enggak ada apa-apa. Terawan. Terawan. Dari jala penyakit yang tersumpah. Enggak ada. Itu 2017 kan? Iya. Jadi sekarang sudah berapa? Sudah 6 tahun. 6 tahun. Agustus nanti 6 tahun. Apa kamu sekarang jadi ini? Jadi gini. Selama dari 6 tahun yang lalu sampai sekarang itu. Kondisi sama terus kayak begini? Sama. Jadi tidak menurut. Tidak menurut. Tidak ada ataupun. Apa. Indikasi apa? Benar. Enggak ada. Nah selama 6 tahun ini. Saya mau tanya dulu. Oke. Baik lagi 2 tahun tanya deh ya. Ketika mulai ada dokter nih di Malang. Kalau sakit ya. Tidak ada hasil. Terus bagaimana? Dari pihak kamu. Terus bagi istrinya. Iya pasti hopeless ya mbak. Takut. Tapi kan aku harus coba tegar. Enggak mungkin aku istilahnya enggak bisa cover dia. Dan ada anak-anak juga di belakang. Jadi aku pura-pura tegar. Padahal ya kaget kan. Karena selama nikah sama dia itu. Dari awal pun enggak pernah sakit mbak. Karena dia kan atlet. Enggak pernah sakit juga mbak. Paling ngeluh-ngeluh sakit itu cuma masuk angin. Itu penyakit dia. Enggak ada lagi yang lain. Makanya. Maksudnya kalau kita batuk kan ada gejalanya ya. Enggak enak tenggorokan. Ini enggak ada gejala. Karena suaranya itu masih muaytay sama aku. Nah oke. Jadi kamu. Maksudnya gini. Oke dia pulang. Tidak ada satu jawaban. Benar. Terus berapa lama. Maksudnya kamu jadi setiap hari kamu tegar. Tapi maksudnya. Apa yang melakukan untuk mencari tahu gitu. Maksudnya. Atenatif. Besoknya atau sesudah hari itu juga. Sesudah keluar dari rumah sakit. Langsung. Langsung lari aku alternatif. Aku cari dimana gitu kan. Karena kan kita merantau ya. Bdua-dua asli Jakarta. Enggak tahu daerah sana. Gimana segala macem. Tanya orang sana. Sempat merantau ke Mojokerto. Pokoknya masih daerah sana. Kita merantau selama. Berapa? Empat bulan. Empat bulanan. Nyari-nyari aja. Apa aja. Apa aja. Cotohnya apa? Mau medis, non-medis. Seperti itu. Non-medisnya. Kayak kita beli mahal. Kita kan enggak ngerti ya. Gitu-gitu. Dunia-dunia gitu. Kita enggak ngerti kan. Jadi non-medis disuruh ini. Itu segala macem. Akupunktur. Sudah. 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 Sudah semuanya. Enggak ada hasil. Terapi. Terapi sudah gitu. Terapi semua enggak ada semua sekali. Enggak ada hasil. Gitu. Terus kapan kamu kastro pada pelatih kamu? Atau manajemen ya? Saya pertama enggak bilang. Tapi saya cuma bilang seluruh istri. Tolong kabarin ke pelatih. Saya kurang enak badan. Karena saya juga belum tahu nih. Ini. Cuman sesaat. Atau berkepanjangan. Setelah saya di rumah sakit. Baru tahu. Dan tanya penyakit saya. Apa yang lainnya? Saya enggak rasa apa-apa. Cuman saya penglihatan. Iya pokoknya enggak bisa lihat aja. Kalau fisik dari awal gini aja mbak. Enggak ada. Enggak enak badan apa-apa gitu. Buntah pun udah enggak ada. Jadi kamu bilang kepada tim sepak bola. Sudah sakitnya begini. Akhirnya memutuskan istrihnya semain dulu. Benar. Oke. Terus kamu balik ke Jakarta-nya? Setelah 4 bulan itu. Setelah 4 bulan itu di Desember? Jakarta. Balik ke Jakarta langsung saya lari ke Jakarta Senter Menteng. Terus? Ya sudah pereksa lagi. Enggak ada apa-apa. Dan tidak ada pernah tadi katakan penyakit Senter sebut itu. Kalau di Jakarta Senter tidak. Cuman di bilang tidak bisa sembuh. Tapi kenapanya dokter enggak tahu juga. Tapi dia tidak pernah bilang. Oh ini adalah penyakit ini? Enggak ada. Sampai saat yang datupun dokter itu. Enggak ada. Kenapa tiba-tiba berita bisa bilang muncul kata-kata itu ya? Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Tapi kamu tahu enggak bahwa di media ada tulisan begitu? Enggak tahu. Oh itu. Makanya mbak bilang itu saya enggak tahu. Karena saya cenderung-cenderung langkah. Terus saya harus bagaimana? Karena saya percaya semua penyakit ada obatnya. Pasti kasarannya kita percaya muncul yang mahasiswa cipta. Saya percaya semua obat ada penyakitnya. Makanya saya tetap kayak mau tahu penyakit saya apa. Dia penyakitnya apa. Pasti ada yang kuat. Makanya tetap saya berusaha. Tapi sampai sekarang hari ini. Kamu sudah tidak ada. Sudah cari begitu banyak jalan. Tidak ada hasil daripada penyakit ini. Sebentar ya. Bisa lihat enggak itu? Gijali daripada penyakit tersebut. Apa problem ya? Maaf. Oke. Tidak apa ya? All right. Masih rolling? Maaf ya. Saya bacain dulu. Ini namanya Papi Ledema. Enggak pernah dengar kan? Enggak. Katanya ya, gangguan penglihatan berupa pelihatan menjadi kabur. Itu yang terjadi. Berbayang? Ada bayangan? Berbayang ya. Oh, bayang. Ini saya. Ini berbayang? Berbayang. Ada. Terus bahkan kebutaan. Di satu atau dua mata tersebut. Dan katanya bisa, beberapa problemnya bisa permanen. Nah, misalnya nih, kita bilang ke Jakarta Center contohnya. Atau ke dokter. Eh dok, ini penyakit saya adalah Papi Ledema ini. Menurut kamu bisa disembuhkan enggak? Menurut saya ya mbak. Pasti ada banyak. Pasti ada sembuhan. Oke, di sini sih dibilang ada cara mengobatinya. Tetapi ya harus cek itu loh. Tapi pertanyaannya begini loh. Saya yang bingung adalah, kenapa sampai hari ini, kamu sudah bertahun-tahun loh, setiap dokter, benar sakit, non-medis, kok enggak pernah muncul kata-kata kamu? Karena kalau kita baca, itu kesannya gejalannya. Kurnia, ya kan? Itu dia. Mungkin karena ngelihat fisiknya sehat. Fisiknya terus, medical check-up pun sah. Mungkin itu ya. Saya merasa aneh sekali. Di sini ada kejangganan gitu. Kamu penasaran yang selama ini? Penasaran. Penasaran makanan saya, kayak maaf mbak, kayak saya ke dokter, misalnya disuruh rumah sakit ini, terus alternatif ini, saya lakuin itu karena saya pengen tahu penyakit saya apa, dan penanganannya harus bagaimana. Makanya saya pengen tahu. Selama, oke, saya pengen tanya ini pengalaman kamu ya, dari bisa melihat fisiknya baik, dan segala macam, tiba-tiba semua diambil dari kamu. Kamu punya tiga putri katanya. Benar. Gimana kamu sekarang bisa melihat putri kamu enggak? Enggak bisa. Agak melu dia kalau bahan seputri. Kamu terakhir, buat tanya enggak, Purnia, terakhir ketika kamu melihat putri kamu, yang pertama, kedua, dan ketiga, apa memori kamu teringat? Yang ketiga kan enggak lihat, mbak. Karena lahirnya pas dia lagi. Baru September kemarin, dan kejadian dia sakit itu, pas yang kedua ulang tahun. Jadi apa memori kamu anak pertama, yang kamu ingat terakhir melihat enggak? Kalau yang pertama itu mungkin biasa, mungkin teman berantem saya, kalau yang pertama. Ngomong berapa dia buat tau? Kalau saat ini 10. Karena dekat banget, mbak. Dari awal nikah tidurnya sama dia. Tiga teman gitu ya. Bukan teman lagi, udah musuh berantem, mbak. Kalau yang kedua itu, mungkin karena dia, saya pengen punya anak kayak tomboy gitu, mbak. Terus dia itu tomboy banget. Teman-teman sama bola kamu itu. Ya, kamu bilang, aku jadi kipra ya, dia lompat. Aku kayak ya, ya. Ya tomboy banget. Kalau yang ketiga kan, saya belum ngelihat pas muka. Kamu pas dilahir, kamu gimana pegang mukanya dia? Kamu kabar-kabar? Maafin, mbak. Kenapa, mbak? Saya nggak bisa bayangin gitu. Kalau yang ketiga mungkin, kayak berhalusinasi mungkin saya. Kayak imajinasi, kayak dia seperti apa. Mungkin pasti, Azia kan ada kasih deskripsi ya. Dan orang-orang juga bilang, mirip kakaknya yang kedua. Itu mirip kamu kan ya? Iya. Mirip istri kamu, kamu ingin istri kamu, kamu ingin gimana? Makanya dibilang kayak yang anak kedua, saya bisa mindset itu, mbak. Itu yang paling kamu kangen pasti. Melihat muka mereka lagi. Karena biasanya kan dia sebelum latihan itu kan, mereka nggak mau ditinggal, mbak. Jadinya harus keliling komplek dulu, gitu. Buat diemin mereka, baru dia berangkat latihan, gitu aja sih yang di tangannya. Gitu. Memanjanya kan pada ke dia semua, gitu. Ya, karena putri-putri semua, ya. Kangen ya? Kurni. Sangat kangen. Sangat kangen. Kamu sama anak-anak gimana responsnya pas melihat kebanyakan begini? Kaget sih, pasti. Mental kena, pasti. Karena kan dadakan, kan? Gitu. Sampai yang kedua tuh, eh yang pertama tuh sempet komplain. Gitu. Tapi lama-lama kan mengerti, gitu. Cuman kan, kalau orang kan nggak mau tahu ya, mbak. Ayah, kamu sakit apa? Nganyanya kan ke mereka, gitu. Gitu aja sih. Terus kurnia, bagaimana adjustnya ya? Kamu kan dulu sehat, bisa melihat segalanya. Kamu banyak bantu jadinya untuk, misalnya contohnya, keliling-keliling, di rumah. Kalau baca gitu, saya gimana? Apakah baca bahasa bril? Enggak, dia dengerin aja, Pak. Dengerin saja. Luar aja. Gitu. Kamu sekarang, kalau dulu kan sibuk banget, pasti banyak kegiatan. Sekarang kamu dengan terbatas ya, kegiatannya. Apa yang kamu kerjakan sehari-hari kurnia? Boleh tahu nggak? Ya, mungkin yang bisa dilakuin kayak, mungkin apa yang saya bisa bantu di rumah, atau jaga anak-anak, karena dengan keterbatasan penglihatan saya pun, saya nggak tahu harus bagaimana juga gitu. Jadi, cuman kayak, dia bisa bantu jaga anak, atau bantu beres-beres yang saya bisa lakuin. Kamu sendiri bagaimana? Aku lakuin yang... Perubahan yang sangat luar biasa. Benar. Aku lakuin yang bisa, aku lakuin. Pokoknya anak-anak dan ega nggak boleh tahu aku, jadi ada jam-jam yang aku nangis. Sampai sekarang? Iya lah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Gitu. Karena kan... Boleh tahu, gimana penghasilan kore kamu? Sebenarnya kan pasti kurnia. Iya. Kebetulan kan, keluarga ada usaha sendiri ya. Ada gore gitu kan. Jadi, aku paling bantu mama. Kan aku kayak orang lain kan bilang, kenapa kamu nggak kerja? Aku nggak bisa ninggalin posisi dia. Dan nggak bisa ninggalin anak-anak yang masih kecil. Orang kan bilangnya disangkanya kan aku yang males, yang apa gitu. Tapi kan mereka nggak menjalani itu kan. Jadi, aku hanya bantu orang tua untuk jaga digore. Jadi, yaudah bergantungnya sama orang tua itu aja. Gitu. Karena kan semua sudah dijual buat bayi pengobatan. Gitu. Apakah dari pihak sepak bola atau pemerintah ada pembantu? Saya nggak suka jawab tak. Kalau bantu nggak mungkin saya jual. Iya kan? Semua sudah sudah ada. Ada apa sih? Suara setempat. Ada uang pensiun kah? Nggak ada. Ketau aja. Bingung jawabnya gimana ya mbak? Jawab sejujurnya? Iya benar. Saya jawab jujur. Jadi, semua sudah habis dijual. Karena kan kita lakuin kan apapun ya. Gimana caranya suami sembuh. Intinya itu aja lah. Maksudnya kalau harta menurut aku masih bisa dicari. Gitu. Bukannya saya terakhir dengar ada satu menteri minta mau kasih bantuan kepada kalian untuk hal ini. Iya. itu untuk renovasi rumah sama franchise aja. Franchise ayam sama franchise ayam sama kemarin ke medis RSPP. Dan itu ada dikerjakan? Sudah? Sudah. Sudah sedang berjalan. Sudah berjalan. Membantu nggak? Membantu. Sangat membantu ya. Membantu. Karena kan jujur mbak awal kita jual mendali itu tujuannya buat renovasi rumah. Kamu sampai jual medal? Iya. Karena saya mikirnya gini mbak. Maaf ya mbak saya potong tadi. Saya menjual mendali piala terus atribut bola saya yang diberikan saya. Saya udah nggak bisa ngelakuin apa nih mbak. Tapi saya nggak mencuri atau mau minta ke orang lain. Jadi saya menjual itu untuk ya tidak merepotkan orang lain. Barang apa yang milik kamu pribadi dari karir kamu yang kamar seduluh paling berharga kamu harus jual. Boleh tahu nggak itu barangnya apa? Medali AFF. Itu kan. Piala Pemain Terbaik. Oke. Boleh tahu nggak itu dapet-dapet nilainya? Itu belum terjual. Belum terjual. Saya mau jual. Yang sudah kejual. Yang sudah kejual piala AFF. Itu paling medalinya. Itu paling berharga menurut kamu. Itu boleh tahu nggak dapet berapa harganya? Itu kemarin 55. 55 juta. Iya. Karena kan posisi rumah ambruk bolong pada saat itu ke sisa satu kamar. Jadi saya mau nggak mau harus nadahin itu biar nggak nyamber ke kamar. Karena di kamar ada anak-anak. Gitu. Selanjutnya... Jadi desperate lah. Desperat banget. Udah kayak... Terakhir itu saya punya harta itu motor. Udah harus jual. Harus dijual. Dan sekarang kamu mau jual tadi piala itu. Kalau dia mau juga bisa jual. Gitu. Karena gimana anak kan makin berjalan kan. Saya juga nggak mungkin ngerepotin orang tua terus. Saya mau kerja nggak bisa. Gitu loh. Kurnia. Penyakit kamu ini saya balik lagi ya. Satu tragedi yang tidak bisa dipikirkan kan. Dan kamu sendiri tadi saya bilang nggak ada tahu penyakit apa. Dokter terpinter pun nggak tahu juga. Ini kita tinggal di Indonesia. Suka banyak orang bilang mungkin ada di santet di jampi-jampi yang begitu. Menurut kamu berdua apakah yang terjadi demikian? Indikasinya. Indikasinya. Mungkin ada secara tidak rasionalnya. Mungkin ada tapi kita tidak bisa mencari itu 100% juga. Makanya saya tetap kayak ke ikhtiarnya tetap ke medis. Ada ke non-medis dan ada ke medis juga. Kamu ada itu nggak minta didoakan bersihkan dan sehat cepat. Sudah. Tapi tetap tidak ada hasil juga. pasti sudah. Apakah sebetannya ya apakah sebelum terjadi kasus ini ada musuh-musuh yang kamu berantem atau gimana? Mungkin kalau di lapangan ya mungkin itu karakter saya ya. Tapi kalau di luar Alhamdulillah saya tidak ada kayak masalah secara pribadi. Nggak ada mbak. Kan kita merantau ya. Maksudnya mencoba baik sama semua orang lah. Bisa nggak? Ini saya dipikirkan. Bisa nggak sih seorang apa football club yang dari sisi lain sampai sebelnya gitu sampai bisa pasalnya bisa. Pastilah mbak. Berangkan di klub lain misalnya gitu mbak. Satu klubnya bisa. Satu klubnya bisa. Kita nggak tahu hati orang ya mbak. Iya benar. Apalagi kita baiknya salah. Apalagi kita jahat. Kalau nih kalau nih satu hari yang nggak tahu gimana caranya yang terbukti nih memang kamu tuh disantet dijamu-jampe. Kamu apa feelingnya kamu? Misalnya ke orang itu? Iya. Dan gini loh. Kenapa saya kena jampi-jampi? Maksudnya banyak orang saya cuma hati orang goalkeeper gitu. Lebih keiri sih kalau menurut aku ya mbak. Lebih keiri ya mbak. Saya berjagulan ya. Berjagulan tau ya. Karena gini mbak di posisi timnas pertama. Di klub pertama. Dengan umur yang segitu. Apalagi dia merantau ke daerah orang tapi dia jadi hero-nya lah. Iya. Gitu. Gitu sih. Tapi aku nggak mau memikirkan itu mbak. Aku hanya memikirkan gimana cara jalan keluarnya. Kalau dia pun bener jahat gitu biar urusan Tuhan aja deh. Kalau aku lebih kalau aku lebih milih gimana nih cara jalan keluarnya. Kalau itu urusan lo deh sama Tuhan gitu aja. Kalau aku sih gitu dari awal ya. Kayak orang kan mau dibalikin nggak? Misalkan gitu ya mbak. Itu kebanyakan yang kita denger kan. Jalan balikin. Berarti kita sama aja dengan dia tuh? Nggak deh. Semua aja. Ada nggak sih pernah contohnya ahli-ahli apa nama kata-kata ini? Spiritual. Ahli spiritual ini mencoba terus bilang ada jawabannya menjanjikan kamu. Banyak mbak. Banyak. Tapi kamu coba nggak bisa semua sekali. Banyak mbak. Makan jadi kita yang habis. Karena kita mukanya. Berarti banyak sorry mbak. Jadi banyak penipon juga banyak banget. Menyalahgunakan. Menyalahgunakan. Banyak banget sampai habis-habisan makannya. Oke. Ini pertanyaan juga agak mungkin soal saya memakannya ya. Pas kamu sakit kayak begini kamu nggak bisa main club nih. Banyak tinggalnya kamu nggak teman-teman kamu? Banyak kok. Dia tinggal juga. Saudara-saudara juga. Saudara juga. Ada. Murnia, kamu dari top nih. Top ya. Hero. Jadi zero. Pernah nggak masa putus asa? Atau ingin? Empat kali. Bunuh diri sudah mau empat kali mbak. Karena bukan karena saya dari Herod dulu zero ya. tapi kayak mikir anak. Mikir anak terus kayak apa? Saya udah berubatan apa? Maksud kamu kayak masa life itu gimana gitu? Hidup itu apa gitu? Putus asa? Putus asa. Jadi dia mau bunuh diri saya gapin kan mbak? Kamu tau dia pas mau bunuh diri? Tau. Kok bisa tau? Karena pas saya keluar kamar. Makanya itu saya tidak bisa bekerja di luar. Tapi pas ketika dia megang pisau aku bilang yaudah bunuh diri aja. Kan dosa kamu. Bukan aku. Aku mah mikir anak. Aku bilang gitu. Malah aku tantang gitu. Akhirnya nggak jadi lagi dia. Pertama kali? Iya. Pertama kali. Kedua kali ini? Sama. Siap kali pakai pisau? Pakai pisau kadang kayak ya jurutin ke tembok. Kayak Frustasi sih? Capek. Lebih kecapek ya mbak. Maksudnya kayak kita gini aja logikanya. Kita mati lampu aja bingung ya mbak. Ya kan panik nih harus gimana yang kepanasan yang apa. Apalagi dia yang tiba-tiba dan bertahun-tahun. Gitu sih kalau aku pikir ya sih. Jadi sekarang ini Kurnia yang kondisi kamu kondisi keluarga kamu kamu sudah bisa damai nggak dengan kondisi ini atau masih terus berkejolak feelingnya? Up and down up and down up and down Masih berkejolak. Belum belum setabila. Kalau untuk terima penyakitnya mungkin saya diterima tapi kalau untuk saya ini bisa berubat apa-apa itu saya bisa berkejolak. Kalau kamu? Ya aku kalau dibilang terima ya nggak terima ya mbak. Masih nggak bisa itu. Masih nggak terima ya. Karena aku harus megang anak-anak nih. Kayak misalkan anak-anak minta jajan aku harus jawab bapak aku bingung gitu kan. Anak-anak lapar aku harus bingung gitu kan. Sementara dia juga Bun aku mau berobat kesini gitu. Karena aku nggak pengen dia mikirkan kondisi ada atau nggak ada uangnya gitu buat berobat. Gitu aja sih. Saya sampai bingung mau nanya apa karena saya masih ini kok kayaknya nggak adil dan juga ya kalau saya jadi kurutnya bisa feeling apa ya hopeless gitu loh. Nggak ada harapan gitu loh. Benar. Terus siapa yang sedih ya nggak bisa melihat anak-anak. 7 tahun kan tadi 6 tahun apa tidak bisa melihat kan. Agustus. Anak-anak kan bertumbuhnya sangat cepat sekali 6 tahun itu. Sampai yang pertama tuh aku nggak mau dianter ayah sekolah ayah nggak bisa lihat. Aku malu. Tapi kan aku kasih tau kan gimana pun itu ayah gitu kan. Nggak pengen juga keadaan gini tuh siapa yang mau gitu kan. Akhirnya dia lama-lama ngerti. Apa doa kamu sekarang? Doa aku yang penting dia masih kuat aja sih. Itu aja? Itu aja. Bawa toh disembuhkan? Sembuhkan ya pastilah mbak. Tapi yang paling utama dia dipuatkan. Aku rasanya doa kamu apa? Doa saya siapa yang melihat lagi dan bisa perlu diuntungkan. Kamu pernah nggak kecara sama Tuhan? Kayak apa ya? Kayak marah ya jatuhnya. Saya mungkin berhasil sejahat yang ada di luar. Tapi kenapa saya? Sedangkan yang lebih dari saya kok di bebe. Kayak nggak percaya gadis. Pasti nggak pernah nangis tuh. Soalnya ini podcast pertama nih. Nggak pernah hadirin podcast. Kamu tinggal Jakarta sama? Iya. Mau arah depok terus perbatasan depok di jantung. Saya yakin Tuhan itu kan masih sayang sama kamu. Dan kamu berdua masih bertahan sama iman kamu sama Tuhan. Nggak kan? Saya yakin itu kuasa-kuasa gelap kalau memang itu kuasa-kuasa gelap bisa diputuskan. Ya bisa dipatahkan kuasa mereka. Segur ya. Ya kamu nggak boleh putus asa. Karena kamu ada tiga anak yang gantung sama kamu. Walaupun kamu hari ini nggak bisa lihat ya. Kamu tampil terbatas ya. Tapi kamu niat kehadirin tuh penting buat anak-anak kamu putri. Maksudnya kamu nggak kasih nanti isi kamu sendiri jaga anak-anak kamu. Kamu harus ada harapan itu. Ya Kurnia? Kita juga doa sih buat kamu ya. Sama setisi kamu biar kamu kuat. Ya Kurnia? Baik. Yang penting kuat dulu. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax